Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius serat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun kalangan profesional. Yang tentunya kami harapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan untuk episode hari ini Pemirsa, melalui sambungan Skype kita telah terhubung dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Ruslani. Assalamualaikum Pak Rosan. Waalaikumsalam Mas Dhani, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Rosan juga sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Rosan terima kasih sudah bersama kami dalam Inspirasi Ramadan. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang istimewa Pak Rosan. Karena kita meluangkan waktu yang penuh bersama keluarga terkait dengan COVID-19. Mungkin Bapak ada pengalaman berbeda, di samping tentunya tahun-tahun sebelumnya bisa berinteraksi dengan orang banyak. Tapi apa yang membedakan tahun ini makna Ramadan bagi Anda pribadi Pak Rosan? Ya terima kasih Mas Dhani. Ya memang justru Ramadan kali ini sangat berbeda ya. Tapi justru saya sangat mensyukuri. Karena dalam Ramadan ini saya mempunyai kesempatan lebih banyak bertemu, berkumpul, beribadah bareng bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Alhamdulillah sekarang kita bisa sholat, lima waktu bisa bareng, kemudian kita bisa tarawih bareng. Yang dimana mungkin di bulan-bulan Ramadan sebelumnya tidak se-intense ini, tidak sebanyak ini kita berkumpul dengan keluarga di rumah. Justru, dan disini pun kita menjadi lebih memahami gimana pusingnya istri kalau berkumpul terus dengan anak-anak. Jadi kita lebih bisa menerima satu dengan yang lainnya. Pak Rosan, kalau sebelumnya kan Anda beraktivitas di rumah, di luar rumah, di kantor atau di komunitas, ataupun aktivitas bisnis, tentu kan sudah ada jadwal sehingga terpola kebiasaan Anda sehari-hari. Nah, kali ini kan lebih banyak waktu di rumah. Apa strategi Bapak untuk kemudian menyeimbangkan antara aktivitas keluarga pribadi dengan aktivitas pekerjaan, sementara semua dilakukan di rumah, Pak? Sebenarnya aktivitas sih nggak berkurang juga walaupun dilakukan di rumah. Karena hampir, boleh bilang tiap hari saya ada Zoom Conference, ada video call, ada webinar. Sebenarnya, hampir tiap hari, malah bisa dua atau tiga kali. Jadi, segala aktivitas memang dilakukan di rumah, malah kadang-kadang jamnya jadi lebih panjang. Tetapi, yang saya sampaikan tadi, alhamdulillahnya sekarang kita lebih tepat waktu, begitu waktu sholat masuk kita langsung sholat, bersama-sama dengan keluarga. Jadi, kalau kegiatan, baik kegiatan kantor maupun kegiatan sosial lainnya kita laksanakan, saya rasa perbedaannya lebih banyak di rumah saja. Walaupun, kalaupun harus keluar, benar-benar kita yang sangat diperlukan untuk bisa aktivitas di luar. Sebagai pengusaha nasional, Pak Rosan, apakah Anda merasa produktivitas Anda berpengaruh akibat COVID-19 dan Ramadan di rumah saja, Pak? Nggak juga sih. Karena ternyata kita malah menyadari, setelah banyak aktivitas yang bisa kita lakukan secara lebih efektif dan efisien dari rumah tanpa perlu bertemu atau bertetap muka langsung. Dan saya rasa ini bisa menjadi suatu kebiasaan ke depannya dalam kita lebih efisien mengerjakan sesuatu atau mengerjakan apa saja dalam banyak hal ya. Dan saya rasa akan terbiasalah kita ke depannya dengan hal seperti ini. Baik. Pak Rosan, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya, Pak. Tetap bersama kami dan juga pemirsa, jangan beranjak dulu karena inspirasi Ramadan akan segera kembali sesaat lagi.